Yang saya hormati, Bapak Presiden Gereja Injili di Indonesia, Pendeta Dorman Wadipo STH, dan juga yang mewakili Dewan Gereja Papua. Tuhan Yesus memberkati, selamat datang. Yang saya hormati dan saya muliakan, para pengurus Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Papua, dan saya hormati dan saya kasihi Dewan Dosen Seminari Baptis Normansel Dapet Papua, dan saya hormati para undangan yang hadirin, dan para yang lebih khusus saya hormati dan selamat bagi mereka, yang wisudawan dan wisudawati, yang cakap-cakap, yang ganteng-ganteng, dan cantik-cantik yang duduk di depan kita. Tepuk tangan untuk itu. Terima kasih banyak dan juga panitia yang sudah mempersiapkan penyelenggaraan untuk sidang senat terbuka, Seminari Baptis Normansel dalam rangka wisudawan, wisudawati, para program S1 dan S2. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdiri di sini, seperti tadi Ibu Linceh-Linceh, kalau Linceh sampaikan dua kapasitas, jadi ada pandu ibadah tadi yang MC, saya selaku ketua Seminari Baptis Normansel dan sekaligus pendiri, yang didirikan pada tanggal 9 Februari 2015, sekitar lima tahun yang lalu, dan juga sebagai Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Os Papua. Saya mau sampaikan beberapa catatan saja. Seminari Baptis Normansel, Tuhan Yesus berkati. Seminari Baptis Normansel, dia lahir untuk menjawab persoalan-persoalan dalam gereja Tuhan, terutama di dalam Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Os Papua. Karena gereja yang didirikan oleh Tuhan, di atas batu karang yang teguh, Allah mau tidak kami menguasanya, dan kunci kerajaan surga ada di pundak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang akan diwisodakan hari ini. Seminari Baptis ini, kami didirikan dengan pergumulan, supaya Gereja Baptis yang hadir di Tanah Papua, 28 Oktober 1956, sekitar 64 tahun yang lalu, supaya Gereja Baptis ini harus hidup. Gereja Baptis, Persekutuan Gereja Baptis Os Papua, adalah rumah kita. Henaik kita, pagar kita, sumur kita, sehingga dia harus tetap eksis. Di dalam Gereja Tuhan ini, kita kenal Tuhan itu. Kita kenal tentang Juru Selamat, tentang jaminan hidup kekal, dan pengharapan kekal di dalam Kristus. Di dalam Gereja Tuhan itu, ini kita tahu tentang kemanusiaan, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kasih, dan tentang kesamaan derajat. Di dalam Gereja Tuhan, di dalam persekutuan Gereja-Gereja Baptis Os Papua. Karena itu, kami mendidikan sekolah. Sekolah, orang punya pendidikan yang baik, lalu akan membangun bangsanya, membangun masyarakatnya, membangun sukunya, membangun gerejanya, membangun keluarga. Di sekolah, di sekolah penuh ban, di luar penuh ban, ini ini, karena hati ban, saya mengharap menduk, sekolah, bangun saya, tanggal 9 Februari 2015. Ini wisuda yang pertama. Pertama. Jadi, wisuda, tanggal 7 April di Jaipura, sekitar 31 orang. 10 orang magister, dan juga 11 orang S1. Dan di sini jumlah yang cukup banyak, 200 orang. Luar biasa. Satu kekuatan gereja Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, sebentar lagi, kami akan sakan, sebagai sarjana, dan juga magister, sekolah yang dikir pelayanan di jemaat itu sudah sekolah. Tidak saja sekolah yang di, yang di kampus, di dalam gedung tidak, tapi, kita yang ada di pelayanan di gereja, ya, jemaat kita menggotak, alapin yang menggotak, lawan yang menggotak. Itu sekolah, kami sudah sekolah di sana. Di sini, kita sudah sekolah menggotak. Ambilan langkah? Kita sudah ingin ingin lenggulah ini. Kita baru. Itu sekolah. Jadi, ada orang yang akan bilang begini, ah, Pak Yoman ini, mereka hanya belajar, satu bulan, dua bulan, saja baru wisudah. Tidak. Baru mereka bertahun-tahun, yang melayani itu bukan sekolah. Yang pelayanan bertahun-tahun itu bukan sekolah. Why? Ya, sudah kamu semua betul, sudah. Banyak keliru. Banyak keliru. Difikir yang sekolah itu, dan di gedung di situ. Tiap hari datang sekolah-sekolah, kasih uang-uang di situ, dipikir begitu. Tapi yang kiri jaga di bawah, jaga umat Tuhan, jaga tanah, jaga gunung, semua itu yang sekolah di sana. Tahu nama gunung, tahu nama keluarga, tahu keturunan, tahu Tuhan, tahu kebenaran, tahu kasih, tahu kehadiran, tahu kedamaian. Itu sekolah. Betul? Betul. Jadi jangan pikir yang sekolah di gedung terus, seperti tiap hari datang, tapi yang di munggatah juga, tidak kentara juga, tidak kelihatan juga, kita ngelam di mana. Eh? Apa rata? Itu kamu yang bilang, bukan saya. Ya, baik. Jadi, para wisudawan dan wisudawati dan hadirin yang saya muliakan, kita sudah sekolah. Ya? Kita sudah sekolah. Jadi ini bukan akhir dari sekolah. Kis sekolah, bina menurut kembangan. Yang tadinya S1, nanti daftar lagi S2. Yang sudah selesai S2, nanti MP. Program MP. MP itu magister profesional. profesional. S2 itu. Betul-betul mengerti apa yang kalian pelajari. Tentang bangsamu. Tentang gereja Tuhan. Tentang manusia. Tentang tanamu. Harus mengerti. Ya? Tentang diri. Karena ini, sekolah seminari baptis hadir untuk itu. Sekolah seminari baptis ini hadir juga, bagi mereka yang terabaikan. Bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan yang baik. Seminari baptis nom set ini. Jadi, yang tidak tahu membaca, bukan tidak tahu. Yang belum tahu membaca, yang beruntung belum tahu membaca, silakan masuk di seminari ini. Yang belum tahu membaca, tahu membaca tidak. Ini seminari baptis, kok perguruan tinggi, kok ini boleh baca, ini boleh baca, ini boleh baca, masuk saja. Masuk di dalam. Karena sekolah ini tidak butuh hanya tahu membaca, tapi yang belum tahu membaca, masuk saja. Tidak ada orang bodoh. Seminari ini hadir untuk itu. Seminari hadir untuk itu. Membuat orang semua pintar, semua orang cerdas, mereka harus mengerti tentang kehidupan. Seminari baptis nom set hadir untuk itu. Mereka sempatan ini, kita meminum semua kita sendiri. Dan seminari ini harus jaga prinsip dan sejarah baptis. Harus jaga prinsip dan sejarah baptis. Harus jaga itu. dan muzik dan sejarah menonton! Mereka akan dikongsi 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 dikongsi. Pertitulah itu saya kembali. Terima kasih telah menonton! 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 pendidikan nomor satu pendidikan yang utama seminari baptis harus didukung baptis yang di Koyawa yang akan dibangun disini beberapa daya harus didukung pendidikan kalau negeri suhu miram dia akan kasih data ke saya dan saya lihat wilayah mana yang lemah terima kasih banyak terima kasih terima kasih untuk para undangan yang datang terima kasih dan terima kasih untuk pendukung selama ini terima kasih untuk wilayah yang sediakan tempat ini terima kasih gereja bab sebahtera yang menginjikan kami tempat ini dan Tuhan Yesus memberkati wah wah wah